Kita ke topik selanjutnya, teka-teki kejanggalan dalam tragedi kematian Riko Sempurna Pasaribu terjawab sudah setelah tiga pekan dalam proses penyidikan. Tiga orang akhirnya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Riko Sempurna Pasaribu, istri, anak, beserta cucunya. Lalu apa yang menjadi motif para tersangka tega menghabisi nyawa korban dan keluarga? Dua di antaranya adalah Rudy Apri Sembiring dan Yunus Syahputra Tarigan yang menjalankan tugas sebagai eksekutor pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Sebagai eksekutor, keduanya menjalankan peran masing-masing. Rudy diketahui bertugas membeli bahan bakar minyak, sementara Yunus berperan menyiramkan BBM dan membakar rumah korban. Yunus dan Rudy menjalankan aksinya membakar rumah Sempurna Pasaribu atas perintah dari Ginting alias Bolang. Dan ternyata bebas Ginting ini bukan sekali ini saja berurusan dengan hukum. Bebas diketahui merupakan residivis kasus pembunuhan. Pada 17 Juli kemarin, ketiga tersangka menjalani rekonstruksi pembakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu. Rekonstruksi dilakukan di beberapa lokasi yang diawali dengan pertemuan dari ketiga pelaku. Pembelian bensin hingga eksekusi pembakaran. Warga tampak ramai berkumpul memadati lokasi untuk menyaksikan langsung proses rekonstruksi yang menghadirkan para tersangka. Polisi melakukan rekonstruksi untuk memadukan apa yang dinyatakan para saksi. Tersangka yang nantinya akan dicocokkan dengan bukti yang diperoleh di tempat kejadian perkara. Sementara itu, tim kuasa hukum pelaku pembakaran rumah wartawan menyatakan bahwa ketiga pelaku tidak sengaja untuk menghabisi nyawa korban dan anggota keluarganya. Pengacara mengatakan faktor sakit hati jadi alasan membakar rumah korban. Memperadakan kembali cara para tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi yang tujuannya adalah penyidik untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang terjadinya tindak pidana yang terjadi dan untuk memuji kesesuaian, keterangan, atau saksi. Niatan klien kami sedikitpun untuk melakukan pembunuhan. Niatan klien kami hanya sebatas membakar warung seperti memberikan pembelajaran kepada korban. Seperti itulah berkira. Pada saat pemeriksaan pun, pada saat mau dilakukannya pembakaran perintah dari BG kepada eksekutor kalau memang nanti ada orang di rumah, jangan bakar. Kalau memang nanti ada orang di dalam warung itu, jangan bakar. Tapi kalau tidak ada orang di dalam warung, bakar saja. Pilu ditinggalkan keluarga dengan cara yang mengenaskan. Anak korban, Eva Meliani Pasaribu, mencari keadilan. Mulai dari melaporkan kasus yang menimpa keluarganya Kepolda, Sumatera Utara, hingga melaporkan Oknum TNI-HB yang diduga terlibat dalam kematian keempat anggota keluarganya. TNI Angkatan Darat memastikan telah menginterogasi Kopral I-HB yang dilaporkan keluarga wartawan korban kebakaran di Karus, Sumatera Utara. Kadis Penat, Brigjen Kristomeisi Anturi menyebut dari hasil penelusuran sementara, Keptu-HB mengaku tidak tahu soal insiden kebakaran yang menewaskan wartawan Triberata TV Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarga. Terima kasih. Terima kasih.